Menteri Ketenagakerjaan menyerahkan bantuan kepada pekerja perempuan terdampak COVID-19. Bantuan diharapkan meringankan beban yang ditanggung pekerja perempuan. Penyerahan bantuan diberikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kepada 15 kelompok perempuan pekerja mandiri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setiap kelompok menerima bantuan Rp40 juta, sehingga total bantuan yang diserahkan mencapai Rp600 juta. Bantuan ini diharapkan mendorong perempuan pekerja mandiri dapat menjadi pelaku usaha mikro dan kecil. Menurut Ida, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup tiga kegiatan, yaitu program Terega Kerja Mandiri, Padat Karya Produktif, serta Padat Karya Infrastruktur. Ada pun total bantuan Jaring Pengaman Sosial Kementerian Ketenagakerjaan untuk menangani dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp500 miliar. Kementerian Ketenagakerjaan, karena kondisi pandemi COVID-19 ini, kami melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk kegiatan TKM, Penaga Kerja Mandiri, kemudian Padat Karya Produktif, Padat Karya Infrastruktur. Program-program ini diarahkan untuk mereka yang tidak mendapatkan program Kartu Prakerja, program subsidi upah, jadi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini, mereka lah yang berhak. Ada banyak teman-teman yang di PHK, tapi dia tidak dapat akses program Kartu Prakerja, ada penasarikat secara umum yang belum mendapatkan manfaat dari program-program lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.